Hari ini adalah tahapan pengajuan 2 pelajar. Setelah menempuh proses yang cukup panjang mulai dari coklit, penyusunan DPS, dan perbaikan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Garut menetapkan jumlah daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang sebanyak 1.999.055 orang dan meningkat bila dibandingkan pemilu tahun 2019 lalu. Dari jumlah itu, pemilih laki-laki paling mendominasi sebanyak 1.020.206 orang, sedangkan pemilih perempuan mencapai 978.849 orang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Garut, Junaidi Basri, mengatakan untuk pemilu tahun 2024 mengalami penambahan bila dibandingkan pemilu 2019 dengan selisih hingga 103.276 orang, dengan jumlah tempat pemungutan suara mencapai 8.000, ditambah 2 tempat pemungutan suara yang ditempatkan di Lapas dan juga Rutan. Sekarang ini ditetapkan ya dari tahapan dari bawah sampai sekarang itu 1.999.055 orang. Itu sudah pik, sinkronisasi datanya atau dengan dari bawah sampai... Sudah pik, hanya sekarang ada rekomendasi tadi, ada rekomendasi, ada sekitar 14 pemilih baru. Terima kasih telah menonton!